Oh ya berhenti, 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 berhenti Wah, wah guys Temu lagi sama pengkelas aluminium keli Sorry gue rada sakit beberapa hari ini Cuman buat temen-temen Ya gue sharing lah Oke, gini ceritanya guys Ini punya Ford Dari GM Company Lihat nih, oke Ini metalurginya beda Sama negara lain Lihat disini Ini mengalami crack Jadi gue sharing aja, kenapa sih Konten ini tuh berisi apa sih Oke, jadi pengelasan yang gue lakukan Ini piston menghantam Headnya, sehingga Cracknya luar biasa, udah diisi Sama Mas Haryo Lastnya udah diisi Lastnya sudah dilakukan fillet Nah, keping, nah prosedurnya begini guys Pada waktu ngelas bagian ini Dijaga sekali suhunya Antara bagian ini dan ini Biar tidak terjadi tarikan Oke Nah, disitu Ada lagi Satu Ini memerlukan ampere yang sangat besar Karena produk dari GM Atau Amerikan lah Amerikan emang kayak gitu Seneng ya Emang berkualitas sih Oke, lu bisa lihat Ampernya tuh Ampernya sekitaran 242 Sampai 238 Kenapa tidak dilakukan pre-hit? Oke Karena ini metalurgia beda Kalau terjadi pre-hit Oke Takutnya terjadi tarikan Sehingga berubah nih Makanya dijaga selama pengelasannya Suhu di sampingnya Jangan sampai Up lebih Dari 2,5 2,5 Lebih mas Kita ini Kita bermain maksimal 100 Di samping ini Karena tebal ini Oke Makanya diperlukan Langsung besar Dan langsung nyatu Dia langsung membuka Craternya Oke Pada rootnya Untuk Kalau apa Tangsten yang Memerlukan Fontase besar Itu Cuman bisa dilakukan oleh Sirkomium Sirkomium Oke Sirkomium tuh Warnanya putih White Ya Kelihatan Putih Kalau yang lain Atau Seri etid Itu tidak bisa dilakukan Dia akan pecah Atau yang WP pure Yang hijau Dia itu PL2 Tau PL2 Nah Nempel metu Nah Jadi belum sampai Dia kebuka Craternya Udah pecah Gitu Dengan ampere segitu Makanya kita pakai Semuanya pada root Oke Kita pakai Ini Sirkomium Oke Disitu juga Kita pakai 3,2 3,2 Makanya hasilnya besar HP besar Nomor 10 Gasland Gasless Gasless Nah oke Beda Dengan blok Dari Jepang Oke Itu sebenarnya Yang gue Pengen sharing Seperti itu guys Sebenarnya Nah Beda juga Pakai Ini kita pakai Iron case Iron case Kita juga pakai Nichia Ini juga pakai Nichia yang Aluminium Lihat Sehingga Sekedar konten-konten Ringan aja Mungkin Para teman-teman Welder Atau pemula Yang lainnya Untuk Amper besar Pakailah Sirkomium Sirkomium Gitu Mohon kritik dan saran Kalau ada salah-salah kata Kita mohon maaf Sampai ketemu lagi Sampai ketemu Sampai ketemu MakGO Selam zadar Sampai ketemu